Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya Akangheretv kali ini kita akan mengganti touchscreen Advan S50 4G yang dimana ini posisi hp nya dipola juga di part selanjutnya kita akan buat tutorial cara hard reset sama cara melewati akun google dari S50 4G karena Advan S50 4G ini kalau misalnya di reset biasanya suka minta akun google oke kita mulai ini sengaja saya buka sudah dibuka bautnya biar tidak terlalu lama durasinya selamat menikmati selamat menikmati kita lepaskan dulu sket screennya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Advan S50 4G ini sangat rentan sekali ya LCD nya kita bersihkan dulu primenya supaya tidak mengganyal ya terima kasih 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 Jangan perlu diperhatikan Ini Isi task screen Soalnya Tidak masuk ke dalam Jadi Isi task screen Di luar Oke Sedikit tips Buat Para pemula Advan S50 4G ini Kalau bisa Pemasangan task screen Jangan pakai karet Soalnya kenapa Tidak pakai karet Soalnya Task screen ini Tentan sekali Tentan sekali Tidak benar Tidak benar Tidak benar Tipsnya ini Cuman Kita rapihkan Tidak pakai karet Kita balik Kita balik saja Terus Kita Kasih Pemerat Supaya Supaya merata Oke Kita coba Hidupkan dulu Dan kita langsung Tidak mencoba Saya belum kasih baut Kita coba Kita coba dulu Task screen nya Task screen Advan S50 4G ini Sangat Rentan sekali ya Jadi harus Extra hati-hati Supaya Kalau Dapat servisan Tidak nombok ya Kalau ini Saya Bukan HP servisannya Jadi Saya Reparasi sendiri Dari Tukang rongsok Yang suka Jual ke saya Saya Dapat Balik Kisaran Rp35.000 Itu Tanpa Baterai Kemarin Saya Sudah Beli Baterai Kebetulan Saya punya Stop Alhamdulillah Alhamdulillah Task screen nya Berjalan dengan baik Kamera Baik Oke Cukup Sekian Dulu Tutorial Dari saya Mengganti Advan S50 Mengganti Tosscreen Advan S50 4G Untuk Para pemula Saya Kasih Tips Sedikit Dari Tutorial Saya Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh